Aparat kepolisian dari tim Jatah Ras Kota Makassar kembali meringkus dua pelaku di mana salah satunya diduga pelajar. Nekatnya para pelaku sempat menjamret ponsel milik seorang polisi wanita. Ketegangan ini terjadi saat polisi dari Mapolsek Rapocini mendatangi rumah seorang penadah di jalan Raja Wali Makassar. Polisi menangkap seorang pemuda yang telah menyimpan ponsel hasil curian. Nekatnya pelaku melakukan aksi jambretnya. Ayah pelaku tak terima bila anaknya digiring ke Mapolsek karena tuduhan menjamret. Setelah diberi penjelasan yang cukup, barulah dirinya merelakan anaknya untuk dimintai keterangan di Mapolsek Rapocini Makassar. Polisi juga telah meringkus seorang remaja atas tema Fahri yang masih berstatus pelajar di rumahnya di jalan Minasa Upah Makassar. Di hadapan polisi, Fahri mengaku baru sekali melakukan aksi jambret dan mendapatkan hasil sebuah ponsel yang selanjutnya dijual dengan harga 250 ribu rupiah. Kini kedua tersangka dan seorang penadah dengan barang bukti sebuah ponsel telah diamankan di Mapolsek Rapocini guna proses lebih lanjut. Mohd Nurbone, MNC Media, Makassar, Sulawesi Selatan